Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim, surga merupakan tujuan akhir dari kehidupan yang dijalankan umat islam di dunia Di dalam surga tersimpan berbagai kenikmatan yang tak ada bandingannya Makanya, orang beriman akan berlomba-lomba untuk bisa menuju ke sana Mereka berusaha sebaik mungkin menambah catatan amal dengan memperbanyak ibadah dan amalan soleh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surga kamu memperoleh segala kenikmatan yang kamu inginkan Dan memperoleh pula di dalamnya segala kenikmatan yang kamu minta Sebagai hidangan bagimu dari rob yang maha pengampun lagi maha penyayang Al-Quran surah Fuzilat ayat 31 hingga 32 Lalu bagaimana keah dengan neraka? Adakah orang yang mau dimasukkan ke sana? Seberapa besar pun dosa manusia tentu ia akan enggan ke sana Mengingat neraka adalah tempat terakhir pembalasan dosa-dosa Dengan suasana yang mengerika, penuh ceritaan dan siksaan yang teramat pedih Lalu pernah keah mendengar bahwa penghuni neraka kebanyakan dari kaum wanita? Dan amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kaum wanita dari tempat ini? Temukan jawabannya dengan menonton terus video ini hingga akhir Tentunya hanya di Aprilia Channel Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi Untuk terus mendukung channel ini menyiarkan Syia Islam Terlahir menjadi seorang wanita bukanlah sebuah pilihan Namun adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT Dan mereka wajib bersyukur karena Allah memberikan banyak istimewaan baginya Termasuk salah satunya dapat masuk surga Berbagai syariat dan aturan dalam Islam dibuat dalam rangkah memuliakan wanita Antara lain, perintah untuk menutup aurat Yang bertujuan menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita itu sendiri Islam memberi perhatian terhadap kaum wanita Baik dalam penjagaan hak-hak maupun dalam berumum amalan Banyak hal yang diwasiatkan kepada wanita Tetapi tidak diwasiatkan kepada laki-laki Bahkan dalam khutbah Rasulullah SAW di Arafah Beliau memberikan pengarahan khusus untuk wanita Ini menunjukkan bentuk penghormatan dan perlindungan serta mulianya seorang muslimah dalam pandangan Islam Keistimewaan ini mustahil akan didapatkan kesamaannya dari agama lain Namun di samping banyaknya keistimewaan yang Allah berikan Tersimpan pula berbagai ujian berat yang harus dijalankan oleh para wanita Di antaranya wanita harus merasakan derita saat menjalani kehamilan Sakitnya melahirkan, letihnya mengurus rumah, serta mendidik anak Tentu saja ujian berat yang dialami kaum wanita ini belum tentu menjaminnya masuk surga Jika dia selalu membangkang terhadap suaminya Inilah penyebab wanita menjadi penghuni terbanyak dunia raga Rasulullah SAW bersabda Jika seorang wanita menunaikan sholat lima waktu Berpuasa di bulan Ramadan Menjaga kehormatannya dan menaati suaminya Misjaya akan dikatakan padanya Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau Hadis Riwayat Ahmad Menjaga sholat lima waktu Rasulullah SAW bersabda Amal yang akan dihisap pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat Jika baik sholatnya, baik pula seluruh amalnya Jika buruk sholatnya, buruk pula seluruh amalnya Hadis Riwayat Hamzi Sholat merupakan bagian dari rukun Islam Sholat juga lah yang telak menjadi amal pertama yang akan dihisap di hari akhir nanti Untuk itu, kaum wanita harus menjaga sholatnya Dengan cara tidak menunda-nunda waktu sholat ketika azan tiba Berusaha khusyuk dan yang terpenting berniat ikhlas serta melaksanakan rukun Dan tata cara sholat sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW Namun untuk kaum wanita, dalam sholat ini telah Allah berikan kemudahan dalam mengejakannya Dan kita harus keluar rumah untuk menuju masjid Hal ini bertujuan agar pahala sholatnya tidak berkurang ketika dia keluar dari rumahnya Bisa saja ketika dia menuju ke masjid, banyak bata yang bukan menghuri memandangnya Atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan dosa untuknya Nabi SAW bersabda, wanita itu aurat Ketika ia keluar, setan akan memperindahnya Hadis Riwayat Ad-Tirmizi Berpuasa di bulan Ramadan Puasa Ramadan juga merupakan rukun Islam yang wajib dikerjakan Bagi siapapun Muslim yang telah balik Terkecuali ada uzur yang memang mengharuskan seorang Muslim untuk tidak mengerjakannya Puasa Ramadan adalah amalan penting yang memiliki banyak hikmah dan keutamaannya Di antaranya, agar kita bisa mencapai derajat takwa Lagi-lagi Allah berikan keistimewaan bagi kaum wanita Yakni wanita yang sedang nifas dan yang mengalami menstruasi di bulan Ramadan Tidak dibenarkan untuk berpuasa Namun mereka harus mengganti puasanya sesuai dengan jumlah hari yang bertinggal Tak hanya itu Untuk wanita yang sedang hamil dan menyusui juga Allah Berikan keringanan untuk boleh tidak berpuasa Dengan cara membayar vidiah atau mengganti puasanya Termasuk wanita yang sedang nifas Menjaga kehormatannya Dahulu, seluruh manusia memandang hina kaum wanita Orang-orang Yunani menganggap wanita sebagai sarana kesenangan melaka Sedangkan orang-orang Romawi memberikan hak atas seorang ayah atau suami Untuk menjual anak perempuan atau istrinya Namun setelah cahaya Islam datang, segala bentuk kezaliman dan kehinaan bagi kaum wanita Telah dimusnahkan Tetap Islam sangat memilihkan para wanita Layaknya mentiara yang harus dijaga Untuk itu, banyak aturan Islam yang dibuat demi melindungi dan menjaga kemuliaan wanita itu sendiri Di antaranya, perintah menutup auret menjaga kehormatan di hadapan laki-laki yang bukan suaminya Dengan cara tidak bercambur baur dengan mereka Lebih banyak tinggal di rumah, menjaga pandangan dan tidak memakai wangi-wangian saat keluar rumah Allah SWT berfirman Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu Al-Quran Surah Al-Ahzad ayat 33 Sungguh tidaklah mudah menjalankan perintah-perintah tersebut Namun bagi wanita yang berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakannya Maka kelahan akan Allah hadiahkan surga kepadanya Taat kepada suami Sebagai seorang istri, mereka diperintahkan untuk taat kepada suaminya Dalam berbagai hal selama tidak bertentangan dengan syariah Islam Bahkan setelah ijab kabul terucap, suamilah yang wajib dahulu ditaati dan dipenuhi hak-haknya Dibandingkan kedua orang tuanya Dari Umm Salamah R.A. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya Ridho padanya Maka ia akan masuk surga Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah Abu Hurayro R.A. juga menyampaikan bahwa Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW Siapakah wanita yang paling baik? Jawaban beliau Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya Mentaati suami jika diperintah dan tidak mengelisihi suami pada diri dan hartanya Sehingga membuat suami benci Hadis riwayat An-Nasalim Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa wajib bagi wanita untuk menataati suaminya Dan selalu menyenangkan hatinya Karena sesungguhnya untuk kaum wanita yang akan dihisap di hari akhir nanti Yang pertama sholatnya Dan yang kedua hubungan dengan suaminya Demikianlah empat amalan yang kelak bisa membuat wanita masuk surga Lewat pintu mana saja yang diinginkan Berdasarkan hadis Rasulullah SAW Maka wajib bagi wanita untuk berusaha mengamalkannya Meski dengan susah payah dan penuh perjuangan Dan pastinya Allah SWT akan menggantikannya dengan surga yang penuh kenikmatan Semoga telah kita termasuk dari salah satu dari wanita Yang Allah pilih untuk bisa masuk surga lewat pintu mana saja Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!